Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kesadaran Indonesia Suatu hari Lebaran yang lalu Saya ditanya oleh seorang teman saya Pada saat pulang kampung Kata dia kenapa ya Kok nasib susah sekali dirubah Dari dulu beberapa tahun yang lalu Gak pernah berubah secara keuangan Keluarga dan sebagainya Saya menjawab bahwa Sebenarnya nasib Seringkali dirubah Oleh kita pada saat kita menemukan One minute awareness Satu menit yang mencerahkan Satu menit yang membuat kita putuskan Bahwa kita akan istiqomah Bahwa kita akan melompat Menjadi manusia di atas rata-rata Seringkali one minute awareness Bagaikan sebuah peristiwa kebetulan Bagaikan sebuah Peristiwa yang kita sebut biasa Tapi justru disitulah Seringkali Allah memberikan Kesempatan kita untuk melompat Menjadi manusia di atas rata-rata Bukan hanya manusia rata-rata Namun menjadi manusia di atas rata-rata Sahabat Tafi TV Saya pernah menemukan Satu istilah yang dalam Buku saya disebut adalah One minute awareness Satu menit Yang membuat saya putuskan Bahwa saya akan mengubah nasib saya Bahwa saya akan memilih Untuk menjadi manusia di atas rata-rata Dalam keuangan Kesehatan Dan semuanya Saya ingat dulu Sahabat Tafi TV Bahwa Ketika saya pulang Dari Alia Tempatnya kelas 3 Alia Di pesantren Munjul pesantren Buntet Cirebon Jawa Barat Pada saat saya pulang Berjalan kaki Dengan 3 teman saya Yang akan menginap Malam itu di rumah saya Di jalan Saya berpapasan Dengan seorang bapak Yang bapak ini Dia menutup mukanya Pakai selayer Selayer hitam Terus dia sedang menarik beca Yang dia bawa Bukan penumpang Tapi setumpuk kapur putih Yang buat membangun rumah Di kampung saya Dan Karena saya menatap Begitu beda Teman saya langsung penasaran Dan mengatakan bahwa Eh nam Itu bapak kamu ya Waktu itu Gak ada perasaan malu Gengsi Minder Atau ada perasaan apapun Dan saya salaman Seperti layaknya remaja Kemudian Bapak saya menarik beca kembali Tidak ada peristiwa Yang membuat saya Mendapatkan sesuatu Pada hari itu Tapi tidak untuk bapak saya Sahabat Tafi TV Karena sejak Peristiwa itulah Bapak saya Gak mau lagi Menarik beca Dia ikat becanya Di pohon langka Di depan rumah Per hari-hari Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Sampai hari kelima Akhirnya ibu saya bertanya Coba tanya bapak Kalau nanti gak narik beca Bagaimana nanti makannya Maka saya tanya bapak saya Pak Kok gak narik beca pak Orang yang saya anggap selama ini Hebat Pekerja keras Kekar Semangat Luar biasa kuat Tapi pada malam itu Setelah sholat isa Dia tundukkan mukanya Kemudian dia menangis Dan itulah pertama kali Saya melihat air mata bapak saya Dan itulah pertama kali Saya berani memeluk ayah saya Bapak saya Sambil saya bisikan ke telinga beliau Suatu hari nanti Akan ada bintang Yang bersinar di rumah ini Sahabat Tafi TV Sejak melihat peristiwa itulah Saya putuskan Bahwa saya akan mengubah nasib saya Saya akan bayar Setiap Air mata bapak saya Dengan kerja keras Saya wakafkan Badan saya Pikiran saya Jiwa saya Hati saya Untuk bisa mengangkat Derajat orang tua saya Peristiwa Dimana saya melihat Air mata bapak saya Adalah satu menit Yang dimana kita menemukan Awareness Kesadaran Satu menit Dimana kita putuskan Bahwa akan mengubah nasib Dan sejak itulah Saya putuskan merantau Ke Jakarta Diberikan uang 65 ribu rupiah Oleh bapak saya Di Brebes Cirebon Dan saya naik bis Terdampar daerah Padamangan Ancol Jakarta Utara Karena tidak punya Uang Akhirnya saya diminta Berjualan Aqua Selama 3 bulan Dan saya mendapatkan uang Senilai 400 ribu rupiah Dan uang itulah Menjadi modal saya kuliah Di kampus Yang saya sebut adalah IIN Saribiratullah Jakarta Ciputan Dan waktu itu Betul-betul Blank Tidak ada bayangan Harus ambil fakultas apa Dan gak tahu Dimana tinggalnya Tapi air mata bapak saya Membuat saya punya Tekad yang kuat Membuat saya punya Kemauan yang luar biasa Membuat saya punya Jiwa yang semangat Membuat saya punya Badan yang penuh gairah Membuat saya punya Impian yang mendesak Dan membuat saya Hanya punya satu alasan Tafi TV Dalam buku yang saya tulis Saya katakan bahwa Orang gagal Orang gagal Dia punya seribu alasan Sementara orang sukses Dia hanya punya Satu alasan Yaitu tidak ada alasan Seringkali Banyak orang yang ingin sukses Ingin sukses Ingin kaya Ingin bahagia Ingin bebas hutang Ingin khusus Ingin apapun Namun seringkali Alasannya begitu banyak Ingin bisa sedekah Ingin bisa bangun rumah Ingin bisa berangkat Orang tua haji Semua impian itu Begitu banyak Namun alasan begitu banyak Pada kenyataannya Akhirnya hanya sebatas impian Atau hanya sebatas Angan-angan Saya menemukan One minute awareness Saya menemukan Satu menit Yang membuat saya putuskan Bahwa akan saya berubah Hidup saya Ayah saya boleh miskin Bapak saya boleh miskin Tapi saya harus menjadi Orang kaya Untuk menolong keluarga saya Dan yang lain Ayah saya boleh tidak berpendidikan Namun saya harus bisa berpendidikan Ayah saya boleh dihina Oleh keluarga besarnya Namun anak laki-lakinya Harus bisa mengangkat Derajat orang tuanya Seperti halnya Anda Saya Betapa indahnya orang tua Yang memiliki Anak-anak soleh Anak-anak yang hebat Anak-anak yang luar biasa Baik Anak-anak yang sangat Dermawar Anak-anak yang luar biasa Dan mereka semua Pasti pernah menemukan One minute awareness Satu menit Yang membuat kita Disentuh oleh Allah Diketuk oleh Allah Diketuk oleh Tuhan Yang kita yakini Hanya satu pesan Yaitu perubahan Bukan from bad to good Namun From good to great Dari baik Menjadi hebat Dari baik Menjadi luar biasa Dari biasa Menjadi lebih luar biasa Dan itu yang saya temukan Setelah saya Mendapatkan uang 400 ribu rupiah Sahabat Tafi TV Saya mendaftar ke kampus Di fakultas Tarbiya Dan tempat yang menampung saya Adalah mesjid Maka selama hampir Empat tahun kuliah Saya dalam menjadi Marbot di mesjid Bukan pengurus mesjid Karena Banyak beberapa syarat Yang gak bisa masuk Sehingga tiap hari Setiap saya pulang kuliah Tugasnya adalah Mencuci toilet Menjaga sepatu Kemudian membersihkan WC Lantai Menyapu halaman mesjid Begitu luasnya Dan saya jalankan Dengan ikhlas Keikhlasan itulah Yang membuat saya punya Rahasia buku Yang saya tulis adalah Seven Awareness Teman-teman yang luar biasa Buku ini Bahkan saya temukan Seven Awareness ini saya temukan Bagaimana ketika saya menemukan Keikhlasan Bagaimana ketika saya menemukan Satu menit Yang membuat saya Mengubah nasib saya Satu menit Yang membuat saya putuskan Bahwa saya akan Mengubah hidup saya Dan ternyata Itu semua bisa Maka di mesjid itulah Saya belajar bagaimana Menulis buku Di mesjid itulah Bagaimana saya belajar Tentang disiplin Di mesjid itulah Bagaimana saya belajar Menemukan keberkahan Dan beruntunglah Anda Yang hari ini Tetik ini Beberapa bulan ini Beberapa tahun ini Mencintai mesjid Semoga mendapatkan keberkahan Ketulusan yang luar biasa Dan saya doakan Semoga lebih hebat Lebih sukses Lebih kaya Lebih mulia Dibandingkan saya Dan lebih semuanya Sahabat Tafi TV Teman-teman Tafi TV yang luar biasa Oleh karena itulah Maka Jangan bertanya Kapan Allah mengubah nasib saya Jangan bertanya Kemudian Kenapa saya belum berubah nasibnya Jangan bertanya Kok saya susah sekali Mengubah hidup saya Jangan-jangan Seringkali Kita diberikan password Seringkali kita diberikan Rahasia Seringkali kita diberikan Tanda-tanda Simbol Agar kita berubah Namun kita lupa Kita buta Membaca tanda-tandanya Seringkali Tanda-tanda itu Muncul dari orang tua Yang sederhana Seringkali Tanda-tanda itu One minute war Wernes itu muncul Dari permintaan orang tua Yang simple Mungkin dia datang Dari kata-kata simple Sang ibu mengatakan Ingin berangkat umur Bersama anda Itu menjadi One minute war Wernes Mungkin bisa datang Dari anak kita Yang setiap kita pulang lelah Dia hanya berkata Ayah Kapan kita sholat berjamaah Mungkin itu datang Dari pasangan kita Yang dia mengatakan Aku ingin punya rumah Kelak di akhirat Atau apapun Atau mungkin itu datang Dari mereka Yang membenci anda Tidak suka dengan kita Menzolimi kita Menyakiti jiwa kita Menyakiti Masa depan kita Dengan begitu sakitnya Bahkan sakit sekali Namun ketika anda Menggunakan ikhlas Semua begitu damai Begitu indah Karena anda percaya Orang-orang yang ikhlas Adalah orang-orang yang berhasil Menemukan One minute awareness Pada saat anda menemukan One minute awareness Satu menit yang mencerahkan Maka Saya yakin Bahkan hakul yakin Hanya punya satu alasan Yaitu tidak ada alasan Pada saat hanya punya satu alasan Tidak ada alasan Maka Kita semua Bisa menjadi Manusia Di atas Rata-rata Manusia Yang tidak hanya Biasa Tidak hanya Biasa-biasa saja Namun manusia tersebut Adalah orang biasa Yang punya hati Luar biasa Orang-orang yang kita Lihat biasa Namun hatinya Luar biasa Penuh pemaaf Disiplin Pekerja keras Semangat Dan sebagainya Saya akan membahas lagi Di sesi berikutnya Dalam One minute awareness Bersama anda Sahabat-sahabat Takvi TV Yang kuri Sahabat-sahabat Takvi TV Yang luar biasa Oleh karena itu Saya sering ditanya Bagaimana rumus Kita menemukan One minute awareness Bagaimana rumus Kita menemukan Satu menit Yang membuat kita Putuskan mengubah nasib Adakah sebuah rumus Yang sederhana Yang kemudian Menjadi sebuah Poin kita Untuk bisa mengubah nasib kita Dan ini Saya ingin membahasnya Kepada anda Sahabat-sahabat Takvi TV Bahwa Rumus One minute awareness Ada satu rumus Yang saya sebut adalah T Dikali I Dikali P Dan dikali K Manusia-manusia Di atas rata-rata Adalah mereka Yang menemukan T T ini adalah Tekanan Setiap tekanan Selalu Selalu melahirkan Selalu melahirkan Lompatan Setiap tekanan Apapun Kita punya dua pilihan Apakah menjadi manusia Rata-rata Atau menjadi manusia Di atas rata-rata Menjadi manusia di atas Menjadi manusia di atas rata-rata Ada yang menemukan Pada kita Hanya satu pesannya Sahabat Takvi TV Kita melompat Menjadi manusia-manusia hebat Saya belum lama Ada seorang teman saya Ada seorang Alumni training saya Yang dia kemudian Awalnya memutuskan Akan bunuh diri Karena dia punya hutang Hampir Empat miliar Tapi kemudian Saya katakan Bahwa Tekanan ini Membuat Ibu bisa melompat Menjadi manusia-manusia Di atas rata-rata Apa syarat mutlaknya Kalau hati kita Adalah kolbun salim Atau hati kita adalah Hati yang sehat Hati yang selalu positif Orang yang hatinya positif Maka dia gak mudah tersinggung Orang yang hatinya positif Orang ini gak mudah sakit hati Orang yang hatinya positif Maka dia selalu bahagia Seperti buku dalam Seven Awareness Mereka adalah orang-orang biasa Namun mereka punya hati yang luar biasa Mereka selalu mampu Bisa membahagiakan dirinya Orang-orang yang selalu percaya Bahwa Tekanan apapun Yang terjadi Adalah selalu memberikan kabar baik Maka sahabat Tafi TV Beruntunglah hari ini Jika hari ini Mungkin anda sedang ada tekanan Yang mungkin diberikan oleh Allah Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh Bagaimana kemudian Bisa melewati tekanan tersebut Kadang-kadang Kita dipersulit oleh keadaan keuangan Kadang-kadang kita dipersulit oleh Keadaan kesehatan kita Kadang-kadang kita dipersulit oleh apapun Namun percayalah bahwa orang-orang sukses Lahir karena punya tekanan yang luar biasa Tekanan itulah yang membuat kita kuat Dalam buku yang saya tulis bahwa Kalau pisau diasa oleh batu Manusia diasa oleh manusia lainnya Bayangkan ketika pisau diasa Mungkin pisau menjerit Teriak Menangis Mengatakan sakit Tapi ketika selesai diasa oleh batu Dia kemudian menjadi tajam dan hebat Bayangkan Yang mengasa kita Adalah manusia lainnya Saya mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Yang diberikan beberapa ujian Punya beberapa orang yang Tidak suka dengan saya Beberapa orang yang menzolmi orang tua saya Beberapa orang yang tidak suka melihat saya maju Dan saya kemudian saya maafkan Saya ikhlasin Saya ikhlaskan semua Karena pada saat jiwa kita ikhlas Pada saat kita berhasil memaafkan mereka semua Maka kita sedang mengasa jiwa kita Pada saat jiwa kita terasa Maka kita akan menjadi manusia di atas rata-rata Kita menjadi manusia yang mungkin biasa secara fisik Namun jiwa dan hati kita luar biasa Pada saat jiwa berubah Sahabat Tafi TV Maka riski Peluang Kesempatan Selalu datang kepada Anda Bertubi-tubi Dia bagikan sebuah keran air Yang mengalir deras Dan sangat deras Dan kita buka pelan-pelan kerannya Seringkali riski kita Bagikan keran air Kalau kita lihat keran air Selalu mengalir deras Karena kita kunci Keran itu berhenti Oleh karena itulah Hari ini cek ulang Susunlah Berapa tekanan yang kita miliki hari ini Mungkin tekanan itu datang dari orang tua kita Yang hanya minta kata-kata sederhana Nah kalau nanti kamu sudah kaya Kalau nanti kamu sudah punya uang Mama pengen banget membangunmu sholah di depan rumah Kata-kata sederhana Tapi ketika hati kita luar biasa Itu bisa menjadi one minute awareness Mungkin Itu datang dari anak-anak kita Bahkan mungkin itu datang dari saudara kita Yang menganggap remeh kita Mungkin datang dari atasan kita Datang dari anak buah kita Bahkan mungkin datang dari anak kita Yang terkadang sulit sekali kita atur Kadang-kadang dia melawan kita Namun justru kita menemukan one minute awareness Saya belum lama Ada seorang teman Yang menemukan awareness Kesadaran Ketika satu hari Anaknya Ramadan yang lalu Meminta sholat berjamaah Terus ayah ini Teman saya ini Yang biasa sholat jamaah Di masjid Dia bilang Ayo nak Sholat jamaah Ambil sarung dan sajadah Kemudian anak itu mengatakan Papa Kata tugas guru Sholat jamaahnya di rumah Kata papanya Di rumah nanti siapa imamnya? Papa Nak Papa gak bisa baca jadi imamnya Enggak pak Papa harus jadi imam Nanti tantangan disini Akhirnya Ayah tersebut Papa tersebut Dia membaca Menjadi imam dengan tertati-tati Membacanya dengan salah Dan sejak Peristiwa itulah Dia menemukan One minute awareness Satu menit Yang membuat dia putuskan Bahwa dia akan menjadi manusia Di atas rata-rata Begitu indahnya Ketika Allah Memberikan One minute awareness Satu menit yang mencerahkan Bahkan sahabat saya yang lain Dia menemukan One minute awareness Ketika pesan itu datang Dari kematian ayah dan ibunya Satu malam Dia pernah berantem dengan ayahnya Yang begitu keras Kemudian dia keluar rumah Menginap di rumah teman Tapi ketika dia pulang ke rumah Rumahnya sudah banyak orang berkumpul di sana Pada saat dia datang Ada kemudian kabar Membuat dia terkejut Bahwa ayahnya meninggal Belum sempat dia meminta maaf Pada saat dia melihat Ayahnya sedang Setelah meninggal Ibunya memberikan sebuah surat Dan dia baca Sebuah wasiat penting Wasiatnya hanya sederhana Nah Jagalah nama baik keluarga Jagalah nama baik kita Sejak peristiwa itulah Dia berjanji Akan memuliakan keluarganya Sejak peristiwa itulah Dia berjanji Akan menjadi cahaya Buat rumahnya Dan sejak peristiwa itulah Dia mengubah nasibnya Ketika menemukan kesadaran Sahabat-sahabat Tavid TV Betapa indahnya teman-teman Mereka yang telah menemukan One minute awareness Satu menit yang mencerahkan Oleh karena itulah Maka tekanan Bisa menjadi rumus pertama kali Kita bisa sukses Di atas rata-rata Tekanan-tekanan tersebut Yang sering kita sebut masalah Sering kita sebut adalah ujian Sering kita sebut adalah beban Namun pada kenyataannya Pada hakikatnya Itu adalah sebuah pintu Bagaimana kita menjadi manusia Di atas rata-rata Itu adalah sebuah pintu Bagaimana kita bisa menjadi manusia Yang hebat Itu adalah sebuah pintu Bagaimana kita menemukan Istilah saya adalah Menjadi manusia di atas rata-rata Menjadi manusia di atas rata-rata Bukan hanya menjadi manusia Di bawah rata-rata Mengapa kita bisa menjadi manusia Di atas rata-rata Karena kita semua Sebelum dilahirkan Pernah berjanji kepada Allah Pernah yang berjanji ketika ditanya oleh Allah Siapa yang nanti kalau lahir menjadi khalifah Pemimpin di muka bumi Siap menjadi hambaku yang selalu bersyukur Dan kita menjawab, aku siap Siapa yang nanti kalau keluar dari rahim ibumu Siap menjadi hambaku yang selalu rajin beribadah Aku siap Tuhan Siapa yang nanti kalau keluar dari rahim ibumu Siap menjadi orang yang selalu bekerja dengan ikhlas Aku siap Tuhan Siapa yang nanti kalau keluar dari rahim ibumu Jadi manusia yang positif Manusia di atas rata-rata Aku siap Tuhan Dan kemudian kita dilahirkan Ada yang tanggal 12 Agustus seperti saya Tanggal 1 April seperti anda Tanggal 5 Mei, 12 April, 30 Juni Dan sebagainya Dan sejak kita dilahirkan itulah Seringkali kita melupakan perjanjian kita dengan Allah Seringkali kita lupa Bahwa kita adalah makhluk spiritual Yang sedang mendiami badan kasar ini Bukan makhluk kasar Yang sedang belajar spiritual Karena kita makhluk spiritual Seringkali kita diuji Diberikan masalah Tekanan Ujian Beban Bencana Kesulitan Bahkan mungkin krisis yang sangat membuat kita menyerah Namun akhirnya Kita menjadi manusia di atas rata-rata Saya akan membahas lagi bagaimana rumus berikutnya dalam One Minute Wellness Sahabat Tafi TV Oleh karena itulah Dalam buku The Heart of Seven Warners Saya tulis bahwa Mereka Yang kemudian menjadi manusia-manusia hebat Mereka yang kemudian menjadi manusia-manusia yang sukses Mereka yang kemudian mengunggul dalam karirnya Dalam pendidikan Sosial Atau dalam bidang apapun Mereka lahir Karena banyak menemukan tekanan-tekanan yang Mungkin Awalnya adalah negatif Mungkin awalnya adalah menyakitkan Namun pada saat hati mereka luar biasa Menjadi sebuah lompatan yang sangat penting Cek ulang masing-masing Kalau Anda hari ini tinggal di satu daerah Dan lihat siapa figur atau orang sukses di mata Anda Cobalah cek Lihat dengan jelas Pasti dia menemukan One Minute Wellness Satu menit yang membuat dia mengubah nasibnya Cobalah lihat dan pelajari bagaimana dia mengubah hidupnya Karena dari tekanan yang hebat tersebut itulah Melahirkan satu langkah berikutnya adalah Impian Impian itulah yang kemudian Impian yang kuat Dia bisa besar Ketika lahir karena tekanan Tekanan yang begitu luar biasa Membuat kita punya impian yang mendesak Bukan hanya impian biasa Namun impian yang mendesak Impian yang membuat kita kemudian betul-betul yakin Hakul yakin bisa mewujudkannya Saya ingin menggabarkan sebuah ilustrasi singkat tentang impian Satu hari ada dua kejadian simpel seperti ini Ada suami istri Dia berangkat ke sebuah tempat dan mampir di sebuah mal Di mal tersebut Dia belanja sebentar Dan melihat ada sebuah undian Undiannya adalah hadiah mobil Xenia warna putih Saratnya dia mesti membeli sebuah produk Dan akhirnya suami istri ini membeli produk Dan dia punya impian Ingin mendapatkan mobil Xenia tersebut Beberapa jam dia tunggu Ternyata mobilnya pun gak datang Karena pada saat diumumkan yang menang adalah orang lain Apa perasaan suami istri tersebut Pasti sedih Tapi apakah dia kemudian menangis Menyesal sampai marah-marah Tidak Bahkan dia bisa menghibur dirinya Oh memang bukan nasib saya Oh memang bukan jodoh saya Oh memang bukan milik saya Dia bisa mengatakan itu Tapi Lihat suasananya Sahabat Akhid TV Ketika dia pulang ke rumah Kemudian ada anak laki-lakinya yang autis Anak laki-lakinya yang kemudian gagah berbicara Dan anak laki-lakinya ini Harus diajak terapi Masalahnya uang terapinya Setiap terapi membutuhkan uang ratusan ribu rupiah Dan dia gak punya uang Melihat anak laki-lakinya tersebut Dia menemukan yang saya sebut Impian yang mendesak Tekanan yang hebat Dikali impian yang mendesak Impian yang betul-betul membuat Anda putuskan bahwa saya akan mengubah Bahwa saya akan membuat anak saya bahagia Bangga Itu adalah Manusia di atas rat-rat Maka Kita sama-sama buat evaluasi Sama-sama kita buat rendungan singkat Pada hari ini Sudahkah kita susun impian yang mendesak Dalam hidup kita Jangan-jangan impian yang kita susun selama ini Ternyata bukan kebutuhan yang mendesak Namun adalah keinginan-keinginan Yang kadang-kadang tidak mendesak Mungkin Yang mendesak itu adalah Bagaimana menghajikan orang tua Buat Anda Yang mendesak adalah Mengumurkan orang tua Mungkin yang mendesak adalah Bagaimana Anda lulus semester ini Atau S1 ini Ya yang mendesak adalah Menghajikan orang tua Namun justru Anda membelinya rumah Mobil, tanah, dan sebagainya Dan melupakan yang mendesak tersebut Lihat masing-masing sahabat Tafi TV Seringkali Kita tidak membuat prioritas Dalam hidup kita Banyak orang-orang kelihatan Tidak pintar Kelihatan tidak bijak Pada saat dia tidak bisa menyusun prioritas Yang harusnya penting Tidak didadulukan Yang kemudian tidak penting Justru dilakukan Maka impian yang mendesak Anda Hari ini Maka itulah yang membuat kita melompat Menjadi manusia di atas rata-rata Mungkin impian mendesak Anda adalah Bagaimana punya sebuah rumah kecil Untuk keluarga Anda Maka itu bisa membuat Anda Bekerja lebih keras Bekerja lebih luar biasa Bekerja lebih fokus Bekerja lebih ikhlas Mungkin yang mendesak adalah Anda memberikan sebuah motor Buat anak Anda Mungkin Ya Saya punya seorang teman Tinggal di daerah kota Jakarta Barat Kamarnya kecil Hanya 3x4 Dan setiap pagi Istrinya sama anaknya Selalu ada bintik-bintik merah Karena malam hari tersebut Kipas anginnya begitu keras Panasnya di daerah kota Dan teman saya ini Bapak ini Maka dia punya impian yang mendesak Bahwa 3 bulan pertama Dia harus punya AC Maka itu membuat dia bekerja lebih keras lagi Dia punya motivasi yang sangat dasyat Dia punya fokus dalam bekerja Dan akhirnya Dia punya etos kerja Punya gairah yang luar biasa Impian Tidak cukup hanya sebatas keinginan Impian yang kuat Impian yang hebat Lahir Karena ada impian yang mendesak Kita punya impian yang sangat kuat Impian yang mendesak tersebut Sahabat-sahabat Tafid TV Maka hari ini Bersama saya Anda bisa Terus susun Dari mulai 1 2 3 4 Sampai 7 impian yang mendesak Anda Selama bulan ini apa Mungkin yang mendesak adalah Bagaimana Anda misalkan Bisa menulis buku Itu adalah mendesak Mungkin yang mendesak adalah Bagaimana Anda bisa Menunasi hutang-hutang Anda Adalah yang mendesak Mungkin yang mendesak adalah Bagaimana Anda bisa Kemudian selesaikan kuliah S2 Anda Adalah mungkin mendesak Mungkin yang mendesak adalah Bagaimana Anda bisa Dibanggakan oleh Keluarga besar Anda Mungkin yang mendesak Maka impian yang mendesak Yang membuat kita berpikir keras Membuat kita Merasakan bagaimana Sulitnya tekanan dalam hidup ini Ternyata itulah Rahasia kita menjadi manusia Di atas rata-rata Sahabat Tafid TV Dari mulai tekanan yang kuat Tekanan dikali Impian yang mendesak Adalah sebuah rumus awal Bagaimana menjadi manusia Di atas rata-rata Pertanyaan saya hari ini Apakah Anda sama dengan saya? Apakah Anda sama dengan saya Memiliki tekanan yang kuat? Apakah Anda sama dengan saya Memiliki impian yang mendesak? Kalau Anda sama dengan saya Saya percaya Tidak ada jalan lain Kecuali Anda pun Bisa punya real sukses Real bahagia Real kebahagiaan Yang juga Jauh lebih dibandingkan saya Tapi ketika Anda ingin Menjadi manusia Di atas rata-rata Anda belum menemukan Tekanan yang kuat Maka akan Butuh latihan Anda butuh waktu Butuh cara Butuh cara yang lain Yang membuat Anda Harus menjadi manusia Yang luar biasa Manusia di atas rata-rata Maka Kalau seorang pegawai Seorang karyawan Kadang-kadang kita diberikan target Diberikan sebuah goals Diberikan sebuah target Yang sangat membuat kita Lelah dan sakit Maka jangan menyerah Maka Anda mesti berpikir positif Dia berjiwa luar biasa Dan mesti mengatakan Bahwa saya bisa Pada saat pikiran Anda Mengatakan saya bisa Selalu ada jalan-jalan yang mudah Untuk menjadi manusia Di atas rata-rata Impian yang kuat Adalah sebuah cara kedua Yang membuat pengalian Menjadi sebuah lompatan Yang luar biasa Maka cek ulang Malam hari ini Cobalah Anda Sahabat-sahabat saya Yang pulang ke rumah Dari bekerja Kadang-kadang kita mencari One minute awareness Satu menit Yang mengubah nasib kita Kita nyalakan lampu rumah Dan kita lihat Ada beberapa Anak yang kita cintai Ada satu atau dua orang Yang sedang tidur pulas Kita lihat langsung Kita bertadabur Kita bertafakur Kita melihat langsung bagaimana dia selama ini Ternyata Dia begitu kecil Yang kadang-kadang sering sekali kita berikan tekanan Sering kita berikan kata-katanya tidak layak Tidak sopan Tidak pantas Kadang-kadang kita menuntut lebih dari anak kita Kadang-kadang kita memaksa lebih dari apa yang dia Seusia dia Dan kita menemukan one minute awareness Akhirnya sebagai orang tua Kita sadar Bahwa kita terlalu kasar kepadanya Dan kemudian menemukan one minute awareness Bahwa anak Memang benar lahir dari rahim orang tua kita Dari kita sebagai orang tuanya Namun Anak bukan milik kita Adalah amanah Pada saat kita menemukan one minute awareness tersebut Malu kita sadar Bahwa Kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata Sahabat Tafi TV Maka tekanan Dikali impian Akan menjadi dua rumus sukses Kita menjadi manusia di atas rata-rata Ada dua hal terakhir Yang saya bahas Bagaimana Kemudian dikali P Dan kemudian Dikali yang saya sebut adalah K Dan rumus ini adalah Rumus dari One minute awareness Satu menit Bagaimana kita menjadi manusia Di atas rata-rata Sahabat Tafi TV Yang Bahagia Kalau tadi Saya telah membahas dua hal Bagaimana T Kemudian Dikali I Dan Saat ini saya ingin menyelesaikan Dua sesi terakhir Yaitu P Dan Dikali K Untuk menjadi manusia di atas rata-rata Maka Tekanan Dikali impian yang mendesak Dikali P Adalah percaya Kadang-kadang kita boleh punya impian Namun seringkali kita tidak percaya diri terhadap impian kita Kalau kita renungkan Orang Indonesia Sebenarnya Orang-orang yang pintar Orang-orang yang cerdas Bahkan Intelektualnya IQ-nya Namun kadang-kadang kelemahan kita adalah percaya diri Saya pernah mendengar sebuah kisah Teman saya yang ke luar negeri Dimana kemudian Perusahaan besar bernama Microsoft Hari ini didominasi oleh Kebanyakan orang India Anda tahu orang India Walaupun mereka kadang-kadang Bahasa Inggrisnya terpatah-patah Tapi mereka punya percaya diri Ketika dikasih tugas Kamu siap? Oke saya bisa Saya coba bisa Saya akan mencobanya Tapi lihat orang Indonesia Kadang-kadang dia bilang Oh dia sekelihatan sekali gak siap Padahal bahasa Inggrisnya begitu hebat Saya punya teman Belum lama dari luar negeri datang ke Indonesia Dia tergeleng-geleng Dia bilang Eh gila ya Orang Indonesia kalau nyanyi Inggris kerennya luar biasa Tapi kalau ngomong bahasa Inggris Gak pede sama sekali Kurang percaya diri Memang ada warisan Yang mungkin Tanda petik Menjadi warisan Bagaimana para penjajah Mau warisi kita Bahwa kadang-kadang kita dipaksa Atau diberikan Pola pikir yang salah Bahwa kita gak boleh percaya diri Tapi saya yang berikan sebuah rahasia Bahwa Percaya diri Dengan sombong Memang beda tipis Orang yang sombong Adalah orang yang mengatakan Bahwa saya hebat Anda gak hebat Orang yang percaya diri Mengatakan saya hebat Anda juga hebat Kalau hari ini Anda punya Impian yang mendesak Maka satu-satunya Jalan berikutnya adalah Percayalah Bahwa itu bisa Itu mungkin Selama Anda bersungguh-sungguh Melakukannya Solatnya bersungguh-sungguh Dengan baik Kerja kerasa bersungguh-sungguh Menolongnya bersungguh-sungguh Bersyukurnya bersungguh-sungguh Maka ketika bersungguh-sungguh Semuanya Tidak ada yang gak mungkin Tapi kemudian Kalau Anda gak percaya Maka Anda butuh orang lain Memberikan keyakinan kepada Anda Dan pada ujungnya Kita selalu mengalami kesulitan Bermimpilah yang baik Bermimpilah yang besar Karena bermimpi besar adalah doa buat kita Sebuah gairah yang luar biasa Namun Saya ulangi lagi Impian yang besar Bisa terwujud Pada saat Anda percaya Anda percaya Kepada diri sendiri Anda percaya Kepada teman-teman Anda Anda percaya Kepada tim Anda Anda pasti percaya Kepada zat yang Anda yakini Allah Bahwa selalu ada jalan keluar Setiap ujian-ujian kita Kita punya hati yang luar biasa Kita punya sikap yang luar biasa Kita punya pola pikir yang luar biasa Bahwa hidup Tidak hanya seperti ini Pernahkah Anda lihat sebuah awan yang gelap Di luar rumah begitu gelap sekali Namun ketika di atas awan tersebut Masih ada cahaya matahari Seringkali tekanan Masalah Beban Bagikan awan yang gelap Rasanya Seperti di akhir dari semuanya Namun ternyata Itu semua Adalah sebuah jalan kecil saja Teman-teman yang great Maka sahabat-sahabat Percaya Adalah hal yang sangat penting Percaya diri menjadi hal yang sangat penting Percaya bahwa Tidak ada yang sulit Selama Anda yakin Percaya bahwa Allah selalu memberikan Sebuah cara-cara baik Bahkan yang kadang-kadang kita sebut Adalah sulit Adalah sebuah cara-cara Dimana kita menurunkan percaya Saya telah banyak mendengar Belajar kepada banyak teman-teman Sahabat saya Alumni saya Teman saya dan sebagainya Mereka adalah yang menemukan One minute awareness Yang menemukan satu menit Yang mengubah nasib dia Saya ingin membahas nanti Di sesi akhir Bagaimana sahabat saya ini Salah satu alumni training saya ini Almarhum Jeffrey Al-Bukhari Saya tulis bukunya pada saat dia Wafat Beliau wafat satu bulan Dan dia menemukan Satu menit Yang membuat dia Menemukan awareness Satu menit Yang membuat dia menemukan One minute awareness Di sesi akhir nanti Sahabat Tafi TV Saya akan membahas Bagaimana One minute awareness beliau Satu menit Yang membuat dia putuskan Bahwa dia akan mengubah nasibnya Bahwa dia akan mengubah hidupnya Setelah dia menemukan One minute awareness Sahabat-sahabat Tafi TV Maka percaya Adalah hal yang sangat penting Pada saat Anda percaya Maka kemudian Begitu mudahnya Cara-cara baru datang kepada kita Bagaimana kita punya bisnis maju Kalau Anda Yang melakukan Yang tidak percaya Bagaimana Anda bisa Menjalankan usaha yang hebat Kalau Anda pun Menguncinya Dalam buku seven awareness Yang saya tulis Bahwa kita ini Sahabat Tafi TV Bagaikan seorang Yang mengunci pintu rumah Kuncinya kita simpan Di celana Atau di sebuah tempat Dan kita lupa Dimana letaknya Kemudian kita terkunci Di dalam rumah Meminta tolong orang lain Tolong dong bukain pintu Dan kita Kemudian gak puas Karena tidak ada satu orang pun Yang bisa membuka pintu Anda Karena kuncinya Anda yang menyimpannya Maka hari ini Jangan-jangan kunci Kebahagiaan tersebut Kunci kesuksesan tersebut Kunci kemuliaan tersebut Kunci kebahagiaan tersebut Ternyata gak jauh-jauh Anda yang menyimpannya sendiri Anda yang menguncinya Maka ketika kita gak percaya Ketika kita negatif Ketika kita ragu Dengan apa yang kita yakini Di masa depan Ketika kita ragu Dengan apa yang kita jalankan Hari ini Ketika kita ragu Memulai usaha dari nol Ketika kita ragu Memulai hidup dari nol Maka jangan-jangan itu adalah Cara kunci kita Akhirnya Kita kemudian kesulitan Membuka hidup yang luar biasa Cek ulang masing-masing Sahabat Tafi TV Sama-sama bersama saya Adakah kunci-kunci yang Tanpa kita sadari Menguncinya Pada saat kita kemudian Negatif sama orang lain Pada saat kemudian kita Tidak percaya kepada teman kita Pada saat kita gak percaya Dengan kemampuan diri kita Pada saat kita gak percaya Dengan sahabat-sahabat kita Pada saat kita gak percaya Dengan mitra-mitra kita Tanpa disadari Itu adalah cara Mengunci Peluang masa depan Yang luar biasa Imbian yang mendesak Kemudian Percaya terhadap Imbian tersebut Dan yang terakhir Adalah K-nya adalah Konsisten Konsisten Disebutkan dalam Al-Quran Juga adalah Istiqomah Maka orang-orang sukses Orang-orang hebat Mereka yang di atas Rata-rata Dalam riskinya Dalam karirnya Dalam keluarganya Adalah mereka Orang-orang yang konsisten Orang-orang yang sabar Orang-orang yang terus-menerus Dengan yakin Menikmati pekerjaannya Mensyukuri pekerjaannya Akhirnya pelan-pelan Ada gunung yang begitu tinggi Pada saat dia konsisten Hati-hati Kadang-kadang kita mudah di uji Oleh mereka Oleh orang-orang Yang kadang-kadang Gak mau konsisten Cek ulang masing-masing Orang-orang yang kita kenal hebat Orang-orang yang kita kenal sukses Orang-orang yang kita kenal luar biasa Mereka adalah orang-orang yang konsisten Dalam apa yang dia pilih Apakah dia penulis Pengusaha Artis Kemudian birokrat Atau siapapun yang anda kenal Mereka orang-orang yang konsisten Saya pernah Punya seorang sahabat saya Yang sangat unik buat saya Dia punya restoran Yang awalnya begitu sepi Bahkan selama setahun Dia begitu sepi Tapi karena dia konsisten Terus dia rawat Terus dia jaga Dia sabar Terus Tahun pertama Hampir gak ada satupun yang datang ke tempat dia Akhirnya hari ini Orang mesti mengantri Kalau mau makan di tempat dia Dan itu contoh bagaimana konsisten Istiqomah Menjadi sebuah kekuatan Bahkan saya tulis bahwa Kepintaran kita Bahkan akan kalah oleh konsisten Oleh karena itu Sahabat Tafi TV Saya akan bahas sesi akhir Bagaimana Sahabat saya ini Menemukan satu menit Yang mencerahkan nasibnya Dan memutuskannya Sampai akhirnya Dia memiliki konsisten Tidak pernah menyentuh lagi Barang haram yang disebut dengan narkoba Saya akan membahas sesi akhir Saksikan terus Bersama saya Danang Kosinisu Sahabat Tafi TV Maka Apa yang telah saya tadi Saya bahas Tentang Rumus Menjadi manusia Di atas rata-rata Dari mulai tekanan Dikali impian yang mendesak Dikali percaya Dan dikali konsisten Adalah Hal Yang bisa kita lakukan Saat ini juga Tidak harus minta izin Kepada orang lain Untuk menjadi orang yang Kemudian menemukan tekanan Tidak harus minta izin Kepada siapapun Anda mintalah izin Kepada orang yang Setiap pagi ada di cermin Bahwa Anda akan Mengubah nasib Anda Lebih baik lagi Menjadi manusia Di atas rata-rata Sahabat-sahabat Tafi TV Mereka yang menemukan One minute awareness Akan selalu istiqomah Akan selalu Mengubah nasibnya Sama hal Yang dialami oleh Sahabat saya ini Saya pernah Dalam buku yang saya tulis Ada SMS masuk ke saya Ini kisah nyata Pak Kiyai Aneh mau ketemu Uji Al-Fakir Kata dia Saya balas Maaf Salah sambung Aneh bukan Kiyai Berikut yang lagi Pak Kiyai Aneh mau ketemu Kurung buka Uji Al-Fakir Saya balas Maaf Salah sambung Aneh bukan Kiyai Hari ketiga orang ini SMS lagi Sahabat Tafi TV Pak Kiyai Aneh mau ketemu Kurung buka Uji Al-Fakir Saya bilang Maaf Salah sambung Ente siapa Saya bilang gitu Hari keempat Dia SMS lagi Pak Kiyai Nakoy Aneh mau ketemu Wah saya bilang Kalau Kiyainya salah Kalau Nakoy bener Karena singkatan Anang Kosim Yusuf Pemirsa Dan Apa yang terjadi Akhirnya saya ketemu Dengan beliau Ternyata adalah Almarhum Jeffrey Al-Bukhari Dan itulah pertama kali Saya bertemu dengan dia Dan saya bilang Jangan panggil Kiyai lah Terlalu tinggi Panggil aja Ente Saya bilang Dia bilang Dia maksa Meminta Manggil saya adalah Tuan Guru Saya bilang Sudah terserah Dan saya tanya Kenapa sampai Harus memanggil saya Seperti itu Dan dia bilang Bahwa dia menemukan Awareness Menemukan One minute awareness Kesadaran Ketika melihat Program saya di TV Swasta Saya ditanya oleh Hostnya Bahwa Kalau anda keliling Kemana-mana Cerama kemana-mana Terus Ceramain anak-anak Kapan Keluarga kapan Kata host kepada saya Dan saya menjawab Oh setiap saya pulang Di rumah Saya sholat maghrib berjamaah Kemudian saya berzikir Mengaji Dan habis itu Saya ceramahi mereka Saya training mereka Kebetulan anak saya Pertama kembar Identik Dua perempuan Dan saya ceramahi mereka Pada saat mereka Usia tiga tahun Jawaban yang sederhana tersebut Ternyata Menggugah Kesadaran almarhum Jeffrey Al-Bukhari Dan dia bilang Mulai besok Aneh Setiap subuh Sholat jamaah Dengan anak-anak Saya buat gazebo Di rumah Dan sejak itulah Akhirnya saya sering aktif Sampai punya tujuh tempat Tujuh kali pertemuan Bersama almarhum Jeffrey Al-Bukhari Dan dalam buku ini Saya tulis Ada satu peristiwa Dimana peristiwa itulah Yang membuat Almarhum Jeffrey Al-Bukhari Memutuskan dirinya Tidak mau lagi Ada di masa-masa jahiliyah Tidak mau lagi Dibelenggu Oleh penikmatan Sesaat yang disebut dengan Narkoba Tidak mau dirinya Diikat Oleh masa lalunya Yang buruk Yang gelap Kapan peristiwa itu Pemirsa Kapan peristiwa Yang membuat Almarhum Jeffrey Al-Bukhari Menemukan One minute awareness Satu menit Yang mengubah nasibnya Kapan peristiwa Dimana Almarhum Jeffrey Al-Bukhari Menemukan Satu menit Yang dia putuskan Menjadi pribadi Yang istiqomah Suatu hari Dia bawa Istrinya sedang hamil Besar 9 bulan Dia menunggu beberapa saat Dia lihat bagaimana Keringatnya Dia lihat bagaimana Perjuangan proses Persalinan Anak pertamanya Dia tunggu Betul-betul dengan lama Dan dia langsung melihat Betapa sulitnya Proses melahirkan tersebut Ketika dia beberapa jam Dia tunggu Dan mulai lelah Kemudian Dia melihat langsung Ada kepala Putri pertamanya Keluar dari rahim Istrinya Dan dia berkata Ya Allah Saya berubah Ya Allah Saya malu Ya Allah Dengan anak perempuan saya Dia mau hidup aja Susahnya luar biasa Ya Allah Kok saya Malah membuang waktu Dengan barang haram Namanya narkoba Dan sejak peristiwa itulah Dia menggunting Masa jahiliahnya Dia menggunting Masa lalunya Dia menggunting Masa-masa kelamnya Dia menggunting Semua yang pernah terjadi Dalam hidupnya Dan dia menjadi Seorang ayah yang luar biasa Menjadi ayah yang hebat Menjadi seorang Alhamdulillah Yang memutuskan Dirinya menjadi seorang Yang konsisten Almarhum Jafri Al-Bukhari Menemukan Tekanan Ketika melihat langsung Putri pertamanya lahir Sahabat Tafi TV Kemudian Dia punya dreams Bahwa dia akan menggunting Semua masa lalunya Dia punya impian Dia ingin menggunting Semua masa lalunya Yang gelap Kemudian Dia percaya Walaupun katanya Susah melepaskan Dari narkoba Dia putuskan Bahwa dia percaya Bahwa dia punya masa depan Dan dia konsisten Menjaga Dengan solatnya Dengan keluarganya Pelan-pelan meninggalkan Sahabat-sahabat lamanya Dan sampai Akhirnya Sampai akhir hayatnya Bahkan pada saat dia wafat Dia gak pernah lagi Menyentuh barang haram tersebut Contoh contoh Maafkan alam Jauh Seolah Al-Bukhari Adalah One Minute Awareness Yang saya tulis dalam Buku Satu Menit Yang Mencerahkan Ada tujuh tempat Dan tujuh peristiwa Sahabat Tafi TV Maka di sesi akhir ini Saya berdoa Berharap Dan memohon Dan mendoakan Anda semua Semoga Anda Pikirannya terbuka Semoga hati anda terbuka Pada saat Anda menemukan one minute awareness Kadang-kadang one minute awareness tidak datang jauh-jauh Terkadang tidak harus mengalami peristiwa besar Seperti tsunami, gempa bumi, bencana, dan kecelakaan besar Kadang-kadang one minute awareness, satu menit kesadaran tersebut datang Dari peristiwa sederhana Kadang-kadang muncul dari orang tua Yang mungkin kita anggap cerewet dalam kehidupan sehari-hari Namun ternyata dari pesannya dia berdoa agar anaknya hebat Kadang-kadang mungkin datang dari atasan kita yang sempat meremehkan kita Menemukan awareness akhirnya Kemudian kita prove, kita buktikan bahwa kita bisa Kadang-kadang datang dari mereka yang sempat mengalahkan kita Baik dalam karir, dalam keuangan Namun akhirnya kita lari lebih cepat lagi teman-teman yang hebat Bahkan kadang-kadang datang dari tulisan yang simple Kadang-kadang datang bisa juga dari Al-Quran yang Anda baca Anda menemukan one minute awareness Kadang-kadang datang dari hal yang sederhana Oleh karena itulah Maka temukanlah kesadaran Temukanlah kesadaran agar kita mengubah nasib kita Bukan hanya rata-rata namun di atas rata-rata Cek ulang masing-masing Kalau keadaan ekonomi saat ini selalu dililit hutang Jangan dibiarkan Kunci dan gunting itu Jadikan itu adalah one minute awareness Bahwa Anda bisa melewatinya Kalau mungkin hari ini kita tidak dibanggakan oleh keluarga Oleh kantor, oleh teman-teman Gunting itu dan jadikan bahwa mulai akan datang Anda menjadi seseorang yang dibanggakan oleh orang lain Mungkin saat ini kita diremehkan oleh teman-teman sebaya kita Gunting hari ini dan buktikan bahwa esok adalah masa depan yang luar biasa Maka tidak ada kata lain Tidak ada kata-kata yang ingin saya ajak Adalah sebuah kalimat syukur Kalimat bentuk syukur Seperti status yang saya tulis dalam twitter saya Nakoy, at Nakoy Saya selalu mengatakan terima kasih Ya Allah atas segala-galanya Saya akan selalu bersama Anda Sahabat Tafi TV Setiap hari Senin Jam 4 sore live Bersama saya Nanang Kosim Yusuf Penulis buku Seven Awareness Saya Pendidikan kesadaran Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh